Intro Zon pendekar syair berjarah oleh Tuti Hasanah di seward.com Halo assalamualaikum, bertemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Tidak semua orang punya jiwa seni alias sastrawan Seorang sastrawan membuat novel misalnya Semua hal yang ada di kehidupannya bisa dijadikan ide cerita Konon katanya cerita Harry Potter yang begitu melegenda dan mewabah di dunia Berawal ketika yang empunya buku yaitu J.K. Rowling sedang naik kereta api Siapa sangka J.K. Rowling mampu membuat buku cerita terfavorit di dunia Dengan penjualan yang menghebohkan Apalagi buku Harry Potter sudah difilmkan semuanya Dan mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat dunia Apalagi apabila seorang politikus mempunyai jiwa seni tinggi Sangatlah hebat Politikus merupakan orang yang pandai berbicara Menguasai banyak masalah Dan pandai meraih simpati masyarakat Sehingga mendorongnya melenggang ke parlemen Disamping seabrek kelihayaan politikus Alangkah kerennya jika ada jiwa sastranya Dan ternyata kita dianugerai seorang politikus unyu-unyu Yang jenius ketika berbicara dan mempunyai jiwa seni yang super tinggi Dia adalah idola para pembaca dan juga penikmat TV Jurnal Siapa lagi kalau bukan Fadli Zon Fadli Zon merupakan wakil ketua DPR Wakil ketua Umum Partai Gerindra Bapak Zon ini sangat sering tampil di layar televisi Karena obrolannya yang begitu memikat hati Dan disenangi banyak orang atau pembaca Atau pelihat atau penikmat dari TV Jurnal Setuju gak? Salah satu anggota Dewan yang terhormat ini Begitu pandai dalam melihat situasi dan kondisi kekinian Yang hangat dibicarakan masyarakat Berbagai kejadian aktual selalu Fadli Zon ketahui Dan tak lupa untuk dikomentari Bahkan respon-responnya begitu keren Bahkan bernilai sastra tinggi Masalah merespon isu banyak yang punya kemampuan Politikus dianugerai untuk merespon itu dengan pintar Namun merespon isu dengan puisi Hanya Fadli Zon yang bisa Beberapa waktu lalu dan kita mungkin masih ingat dengan puisi Fadli Zon Yang berjudul Sontoloyo Yang sengaja dibuat oleh Fadli Zon untuk menanggapi pernyataan Jokowi Yang menyebut politisi Sontoloyo dalam salah satu sesi bidatonya Puisi maha karya Master Zon membuat banyak orang heboh Sampai-sampai banyak politisi pendukung Jokowi Yang kemudian ikut membalas puisi Fadli Zon Dari mulai ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir Sampai waset Jan PKB Daniel Johan Rupanya jiwa seni Bapak Zon begitu besar dan mengebu-gebu Tak berselang lama setelah puisi Sontoloyo Fadli Zon kembali menciptakan kehebohan lewat puisi Kali ini puisi berjudul Ada Genderuwo di Istana Puisi ini lagi-lagi menyindir pernyataan Jokowi Yang menyebut politik Genderuwo dalam bidatonya Terbaru demi merespon kejadian yang paling baru Fadli Zon kini kembali membuat gempar dengan puisi buatannya Puisinya yang terbaru ini berjudul Doa Yang Ditukar Fadli Zon tidak menyebutkan secara rinci Puisi tersebut untuk merespon apa Namun banyak dugaan bahwa puisi tersebut Dibuat untuk menanggapi peristiwa saat Kiai Maimun Zubair Salah mengucapkan nama Jokowi menjadi Prabowo Dan kemudian direvisi dalam sebuah doa Berikut ini adalah naskah puisi Fadli Zon Doa Yang Ditukar Doa Sakral Seenaknya kau begal Disulam tampal Tak punya moral Agama diobral Doa Sakral Kenapa kau tukar Direvisi Sang Bandar Dibisiki Kajung Maklar Skenario berantakan bubar Pertunjukan dagelan vulgar Doa Yang Ditukar Bukan doa autentik Produk rezim intrik Penuh cara-cara licik Kau penguasa tengik Ya Allah Dengarlah doa-doa kami Dari hati pasrah berserah Memohon pertolonganmu Kuatkanlah para pejuang istiqomah Di jalan amanah Fadli Zon Bogor 3 Februari 2019 Puisi karya Fadli Zon ini Sontak saja memicu kehebohan Dan reaksi dari banyak tokoh Karena kata Sak Bandar Dalam puisi tersebut Dianggap merujuk Pada sosok Kiai Maimun Zubair Sehingga banyak tokoh Yang kemudian merasa perlu Penjelasan Menurut saya sih Fadli Zon sudah mempersiapkan jawaban Untuk pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin akan muncul Ketika puisinya beredar Siapapun akan menyangka Bahwa puisi Fadli Zon ini Ditujukan untuk merespon Peristiwa doanya Kiai Maimun Zubair Tapi tentu saja Fadli Zon tidak akan mengaku Kalau puisinya dimaksudnya Untuk menyindir peristiwa itu Kalau mengaku sama saja Masyarakat akan antipati Terhadap sosok Fadli Zon Apalagi selama ini Memang Fadli Zon terkenal Sering kritik yang tidak kanuan Kalau dipikir-pikir sih Kenapa Fadli Zon tidak berbuat hal lain Yang lebih bermanfaat bagi dirinya Syukur-syukur bermanfaat bagi orang lain Selaku wakil ketua DPR Tentu banyak hal yang dapat dilakukan Dan bermanfaat bagi masyarakat banyak Bukan hanya bisa membuat puisi Atau hanya bisa meniru Bercukur rambut Seperti Jokowi Sungguh tak bermanfaat Daripada selisihan Apalagi kalau sampai memakan korban Lebih baik fokus kerja Sebagai anggota DPR Puisi harus memberikan Keindahan dan inspirasi Bukan malah membuat puisi berdarah Bagaimana menurut Anda? Silah tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Juga jangan lupa untuk subscribe channel Jurnal Radio Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar